Partai Golkar tetap dengan keputusan untuk mengusung Ketua Umum Erlangga Hartarto sebagai satu-satunya kandidat bakal calon wakil Presiden 2024. Bahkan hingga saat ini keputusan tersebut tidak berubah meski rumor kader Golkar lainnya juga digadang-gadang menjadi bakal Cawapres. Waktu Tunggolkar Ahmad Doli Kurnia menegaskan meski ada keputusan lain mengenai hal tersebut nantinya tetap diserahkan kepada Erlangga sebagai pemegang mandat. Mandat tersebut yakni untuk menentukan sikap akhir terkait pasangan Capres dan Cawapres yang akan diusung nantinya.